Intro Nah ya kan Orang-orang minta Animasikan, animasikan, animekan Animasikan, anime Pokoknya ufotable Pokoknya apa, gak mau tau Studio Den pun jadi Nah seperti demikian Ternyata yang terjadi adalah Solo leveling malah dapat game Gue udah liat trailernya gitu ya Gue gak tau kalau liatin trailer game itu masuk copyright apa enggak Cuma nanti kalian cari aja Di Youtube ya Mungkin bisa cepet nemu Solo leveling Trailer game Nah ini Gue gak tau nih Kalau misalnya gue nonton Apakah nanti malah Copyright atau enggak Tapi lebih baik temen-temen itu Nonton sendiri aja gitu Jadinya ini video durasinya gak panjang-panjang gitu kan Nah Gue sudah nonton Untuk trailernya Dan Ya malah kayak Devil May Cry gitu kan Gue gak yakin gitu kan Kalau ini game bakal Se-banjur Atau se-woh Dari Manhuanya itu sendiri Mengingat ya Ini yang akan menjadi developnya Atau developer Atau publis ini Itu Netmarble gitu kan Gue taunya game Netmarble itu Ya game monopoli Yang gue mainin dulu Sama doi gue gitu kan Sebelum Doi gue sekarang udah kawin gitu kan Nah Tapi bagi yang gue liat Emang ini jadi game hack and slash Ya jelas lah game hack and slash gitu kan Dari manhuanya aja Itu udah hack and slash banget gitu kan Tapi apa sih harapan gue dari game Netmarble Gue sebagai Orang yang bener-bener strong Di bidang game gitu kan Yang bener-bener sepuh gitu kan Berharapnya satu hal aja gitu kan Tentang Itu loh Optimalisasi gitu kan Gue liat dari trailernya itu aja Wah gile ini Ini kayaknya bakal jauh lebih berat dari Genshin gitu kan Bakal lebih berat dari Genshin Sekarang aja banyak HP orang-orang yang main Genshin ngos-ngosan Apalagi tiba-tiba solo leveling rilis Tambah ngos-ngosan lagi Gue harapnya optimalisasinya bagus gitu kan Genshin tuh bukannya berat Tapi menurut gue optimalisasinya Masih harus terus diperjuangkan gitu Dan gue berharap Kasusnya itu gak mengenai Si solo leveling Tapi gue Mikir kesitu dengan alasan sederhana adalah Solo leveling itu Dibuat oleh Korea gitu kan Sebenernya gue Netmarble itu Korea Kalau gak salah Tolong itu di Cari-cari infonya Karena saya ingat gue Netmarble itu Korea Iya gak sih? Ya iya aja gitu ya Gue lebih percaya dengan Korea Mengingat game-game mereka itu Jauh dengan optimalisasi lebih baik Masalahnya adalah Dengan optimalisasi yang baik Berapa ukurannya lagi gitu kan Ya tau sendiri lah ya HP-HP jaman now gitu kan Sebenernya untuk menyimpan sebuah game Dengan pokoknya kayak gini tuh Bukannya tidak cukup Tapi Iya ingatlah orang Indonesia itu Selalu menyimpan data mereka itu di internal Mau foto atau video Orang-orang kita itu masih sulit Dengan kata cloud gitu kan Atau menyimpan data kita itu Langsung aja di cloud Atau server Atau mau itu google drive Mau itu onedrive Ya Whatever lah ya gitu Literally gue Sangat menunggu tentang game ini gitu kan Tapi sebenernya gue jauh-jauh lebih menunggu tentang Dengan animenya gitu Rumor-rumor aja 4 tahun rumor doang gitu kan Udah kayak VTube Kagak buka-buka gitu Rumor aja dari dulu Oke Untuk trailer gamenya Mungkin Menurut gue Cukup mirip dengan Bayonetta sih Kalau misalnya setingkat Devil My Cry Menurut gue masih terlalu jauh Untuk menyamakan Game yang Dengan nama besar Dihandle oleh Capcom Yaitu Devil My Cry Dengan game Yang mungkin Lebih mirip ke Bayonetta Seperti Soul Leveling ini Gue berharap aja Apakah nanti Bakal mirip ke The Vein Atau lainnya Ya gue gak tau Karena satu hal Ini Korea bos Gak banyak game Korea Yang gue mainkan Karena memang pada dasarnya Game Korea itu rata-rata game online Tapi kalau game AAA Studio Jepang Dan juga US Dan yang Perancis Itu Memang lebih banyak Untuk Mempublikasikan game-game Yang sangat Gua Malah mandil gue Sangat popular di dunia Jadi Buat lo semua Yang suka dengan game ini Berharap aja HP lo kuat Kalau lo mainnya di PC Lebih alhamdulillah Main di laptop gaming Lebih alhamdulillah Kalau main di HP Siap-siap aja Hangat Nah Buat berikutnya adalah Gue mengharapkan Ini game Gak cuma jadi game aja Semoga akan Di adaptasi juga Ke anime Karena gue tau Lu pada ini Niatnya Harapannya Jadi anime Eh Pengumumannya Jadi game Sakit hati ini Ya kan Gansis Oke Jadi itu aja Yang bisa gue Sampaikan di video kalian Time for watch I'm CRY And see you next time Sampai jumpa